Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome back to my channel Oke, selamat datang kembali di channel LiveZogTV Baik, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial Mengenai cara menambahkan Gmail pemulihan Pada akun Gmail pribadi kita Nah, tujuan kita menambahkan Gmail pemulihan ini Pada akun pribadi Gmail kita Itu agar kita mudah untuk login atau mengaksesnya Bahkan kita bisa mengakses dengan Gmail yang kita tambahkan ke akun Gmail pemulihan kita Oke, langsung saja kita ke triknya Oke guys, sebelum lanjut ke tutorialnya Alangkah baiknya kalian itu like video ini dan nyalakan loncengnya Serta jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis ya guys Jadi, pertama-tama disini kalian masuk ke yang namanya pengaturan teman-teman Atau teman-teman juga melalui Google juga bisa Namun disini kita menggunakan cara yang pertama yaitu menggunakan pengaturan Setelah itu teman-teman pilih yang bagian Google ini teman-teman ya Klik seperti ini Lalu disini akan muncul Google atau Gmail yang ingin teman-teman kelola Nah, contohnya seperti ini Teman-teman langsung saja kelola akun Google Anda Nah, setelah itu teman-teman geser saja ke samping seperti ini Ya, geser lalu masuk ke menu keamanan Atau disini teman-teman langsung saja bisa lihat Disini teman-teman ada tanda seru seperti ini ya Teman-teman bisa lihat di bagian ini Sudah ada tandanya bahwa kita itu disarankan untuk memasukkan email pemulihan Karena tujuannya yaitu disini teman-teman bisa baca Tambahkan opsi pemulihan kedua untuk memastikan Anda selalu memiliki akses ke semua layanan Google Anda Meskipun Anda lupa sandi Anda Nah, jadi seperti ini sangat memudahkan kita untuk login ketika kita lupa kata sandi teman-teman Oke, langsung saja kita tambahkan email pemulihan Setelah itu teman-teman disini tunggu saja Nah, disini teman-teman langsung saja klik lanjutkan teman-teman Oke, disini kita lanjutkan Nah, disini suruh memasukkan sandi HP teman-teman ya Baik teman-teman disini kita langsung saja untuk memasukkan email lain Contohnya disini saya menggunakan email yang kedua saya Teman-teman juga bisa menggunakan Gmail saudara teman Atau punya kakak ataupun adik teman-teman Agar bisa untuk menambahkan ke email pemulihannya teman-teman Intinya jangan sama ya Disini beda Gmail teman-teman Teman-teman tunggu saja Nah, disini sudah masuk kodenya Teman-teman langsung saja verifikasi Oke, disini sudah selesai teman-teman Teman-teman tinggal keluar saja Dan disini akan berhasil Oke teman-teman mungkin itu saja tutorialnya Semoga bermanfaat untuk teman-teman Semoga bermanfaat untuk teman-teman